Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Bung Didi Di video kali ini Saya akan beri tutorial bagaimana Cara setting atau Setelan Mengubah notifikasi khusus Buat kontak yang telah kita pilih ya teman-teman Jadi notifikasi ini Khusus, contoh kontak si A Kita beri Notifikasi Pemberitahuan khusus teman-teman Jadi kontak si A berbeda Dengan kontak-kontak lainnya ya Suara notifikasinya, apabila dia Chat kita Atau nilpon kita Kita bisa memberi nada Dering atau nada pesan Berbeda dengan kontak-kontak lainnya Caranya adalah sebagai berikut teman-teman Cara ini jarang diketahui teman-teman ya Jarang diketahui dan jarang Dikunakan oleh pengguna WhatsApp Caranya kita pilih aja Di sini kontak Contoh ini saya chat ini adalah Excel Go Saya klik di sini Klik bagian fotonya ya teman-teman ya Bagian fotonya ini kita sentuh Kemudian kita ke bagian ini Caranya Ke bagian yang pojok bawah kanan ini Setelah ke bagian itu Teman-teman kita ke bagian notifikasi khusus Ini teman-teman ya Notifikasi khusus ini kita klik di sini Setelah kita klik bagian notifikasi khusus Kemudian kita gunakan notifikasi khusus Kita ini checklist Kita aktifkan bagian ini ya Setelah kita aktifkan notifikasi khusus itu Kemudian kita setting di sini Nada notifikasi pesan Notifikasi pesannya jika dia chat kita Foto video atau chatting pesan Tag kita bisa rubah suaranya Jadi seperti ini kita pilih Ini rubah Kemudian kita Bagian pilih Suara yang kita inginkan teman-teman ya di sini ya Sesuai dengan keinginan teman-teman di sini Kita klik di sini rubah media Ya kita pilih sesuai dengan keinginan kita Ya Sesuai dengan keinginan kita Kemudian oke jika sudah ya Jadi ini akan berbeda dengan Kontak lainnya Jadi kita tahu Oh ternyata ini Si ini yang ada pesan dari si ini ya Jika semuanya sama kita bingung Ini pesan dari mana ya Jika dibedain kita paham Oh ini dari ini Ya jika sudah kita klik oke ini teman-teman ya Saya akan batalkan karena saya tidak pakai Ya Kemudian jika Dia melakukan panggilan Panggilan ke kita Kita bisa merubah notifikasinya di bagian sini Nada derik Notifikasi panggilan di sini Kita klik Ya kemudian kita bagian penyimpanan media Kita sesuaikan nada panggilannya Sesuai dengan keinginan kita Ya teman-teman di sini Ya jika Jika dirasa sudah cocok Kita klik oke bagian ini ya Ya Dan kita tinggal kembali saja Prosesnya sudah bekerja Jadi kita paham bahwa Oh ternyata si kontak ini yang SMS atau yang melakukan panggilan ke kita Sekian Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!